Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Kali ini saya akan membahas Mob Psycho 100 Season 2 bagian yang ketiga Part sebelumnya bisa kalian tonton melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada 4 tahun yang lalu, Regen adalah seorang pegawai kantoran biasa Namun dia merasa bosan dengan pekerjaannya dan akhirnya memutuskan untuk berhenti Scene lalu berganti, terlihat Mob bersama teman-temannya sedang merayakan ulang tahun teman mereka Mereka juga berencana untuk karaokean sehabis dari tempat itu Namun tiba-tiba Mob mendapat panggilan telpon dari Regen Hal itu lantas membuat Mob sangat kesal dan meminta sang guru agar tidak memanggilnya secara tiba-tiba Tapi Regen tak mau tahu dengan apa yang dikatakan oleh Mob Dan tetap meminta Mob untuk segera datang menemuinya Dengan berat hati Mob lalu berpamitan kepada semua teman-temannya Di tempat yang berbeda, terlihat Regen sedang menghadapi satu sosok rojat Namun dalam sekejap Mob langsung membasminya ketika sampai di tempat itu Setelah itu, Mob mencoba menjelaskan kepada Regen Agar tidak memanggilnya secara tiba-tiba karena dia juga memiliki kehidupan pribadi Namun Regen sama sekali tak mau mendengarkan penjelasan Mob Dan malah memintanya untuk segera dewasa Regen juga mengatakan jika teman-teman Mob hanya akan memanfaatkannya Perkataan itu lantas membuat Mob sangat kesal Karena hal itu, Mob sudah beberapa hari tak datang lagi ke kantor Regen Kenda cedemikian, Regen sangat yakin jika Mob akan datang menemuinya Sementara itu, terlihat Mob yang hanya bersantai di rumahnya Dia merasa tak baik baginya jika selalu bergantung kepada Regen Yang mana hal itu akan membuatnya tak bisa memikirkan apa yang ingin dilakukannya Di lain sisi, Regen coba menghibur dirinya sendiri Di saat-saat itu, dia juga teringat dengan dirinya pada 4 tahun yang lalu Dia berpikir bisa bekerja sendirian tanpa Mob sama seperti dulu Terlebih lagi tak ada pegawai yang perlu dibayarnya Hal itu lantas membuatnya optimis dan kembali bersemangat Regen juga sangat yakin jika Mob sedang kesepian tanpa dirinya Namun apa yang dipikirkan oleh Regen sama sekali berbeda dengan kenyataannya Tak sengaja Regen melihat Mob yang sedang bersenang-senang bersama teman-temannya Regen pun akhirnya tersadar jika dirinya lain sangat kesepian Dia bahkan tak memiliki teman selain Mob Regen juga baru tersadar jika hari itu adalah hari ulang tahunnya Di malam harinya, Regen lalu mendatangi sebuah bar yang dulu sering dikunjunginya Yang mana semua pelanggan di tempat itu adalah orang-orang yang mempunyai banyak masalah kehidupan Regen dulunya sering memberikan saran dan nasihat kepada mereka Karena itulah mereka sangat menghormati Regen Regen juga sempat berpikir kalau mereka mungkin adalah teman-temannya Namun ternyata mereka tak lebih sama seperti dirinya yang hanya ingin mengambil keuntungan Regen bahkan tersadar jika dirinya ternyata bukan siapa-siapa Atas hal itu dia pun bertekad untuk menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya Pada keesokan harinya Regen memulai kehidupannya dengan penuh semangat dan percaya diri Dia juga menerima semua pekerjaan yang diminta klien kepadanya Seiring berjalannya waktu, bidang pekerjaannya pun semakin bertambah Dia bahkan sampai menerima pekerjaan aneh dari beberapa kliennya Yaitu untuk membunuh salah satu karakter dari game online yang cukup terkenal Yang mana karakter itu dirumorkan sebagai hantu Berhari-hari Regen kemudian coba menaikkan levelnya dan juga menguatkan senjatanya Hingga akhirnya dia pun berhasil membasmi karakter itu Apa yang dilakukan oleh Regen bahkan tak bisa dilakukan oleh esper sungguhan Sayangnya Regen terlalu banyak mengeluarkan uang untuk game itu dan membuahnya hampir kehabisan uang Tapi hasilnya nama Regen dan juga kantor agensinya semakin terkenal Dia bahkan sampai mendapat sebuah wawancara dari suatu majalah Hingga beberapa hari setelah itu Regen mendapat kejutan ketika diminta hadir untuk acara televisi Satu minggu pun sudah berlalu Regen bersama seorang pesikis lain bernama Jodo sudah berada di studio bersama bintang tamu lainnya Program itu sendiri merupakan sebuah acara supranatural yang ingin membuktikan kekuatan pesikis Regen sendiri sangat yakin jika dia akan semakin populer sehabis dari tempat itu Namun berbeda dengan Jodo yang sudah merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Regen Hal itu tak lepas setelah apa yang dilakukan oleh Regen kepadanya di saat mengusir roh jahat Mogami Kenji sebelumnya Sesaat kemudian seorang anak dihadirkan ke dalam studio Konon katanya anak itu sudah dirasuki oleh roh yang sangat jahat Dan mereka semua akan menyaksikan pengusiran setan dari dalam tubuh anak itu secara langsung Di saat jadah iklan Jodo kemudian diminta untuk melakukan pengusiran setan kepada anak itu Namun Jodo malah menyarankan Regen untuk melakukannya Semula Regen sangat panik ketika mendengarnya Karena dia berpikir jika dirinya diundang ke tempat itu hanya untuk duduk dan juga memberikan beberapa komentar Kendati demikian Jodo akan tetap melakukannya sesuai naskah jika Regen menolaknya Namun tiba-tiba saja Regen langsung menerimanya di saat mendengar itu Sesaat kemudian acaranya pun kembali berlanjut dan juga ditonton oleh banyak orang secara langsung Sedangkan itu Regen sangat yakin jika acara itu sudah diatur sesuai naskah Karena itulah dia hanya perlu melakukan pengusiran setan secara asal-asalan Dengan penuh gaya Regen langsung menaburkan barang kepada anak itu sebagai jurus pertamanya Di saat yang bersamaan juga anak itu pun langsung bereaksi merasa kesakitan Hal itu juga membuat Regen semakin yakin jika anak itu sedang berekting Setelah itu Regen kembali mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya Hingga 30 menit pun sudah berlalu Regen bahkan sudah mengeluarkan semua jurus andalannya Namun rojaat yang ada di dalam tubuh anak itu tak kunjung keluar juga Atas hal itu sang pembawa acara lalu meminta Jodo untuk menggantikan Regen Tentunya hal itu membuat Regen sangat panik Dia merasa jika dirinya hanya sebagai pembuka dan Jodo adalah bintangnya pada acara itu Namun dengan santainya Jodo langsung memberitahukan jika anak itu tidak kerasukan Dan semua itu hanyalah akting semata Mendengar itu lantas membuat Regen tak bisa berkata apa-apa Sementara sorotan dan pujian pun langsung diberikan kepada Jodo Semua orang di tempat itu pun mulai meragukan Regen sebagai seorang eksper sungguhan Mereka semua juga mulai mentertawainya Ketika Jodo mengejek apa yang dilakukan oleh Regen selama 30 menit bersama anak itu Beberapa waktu pun sudah berlalu Regen pun langsung menjadi mim dan juga ejekan di media sosial Bahkan klien-klien Regen sebelumnya merasa jika mereka sudah ditipu Di sekolahnya teman-teman mob juga mulai membicarakannya Namun mob sama sekali belum mengetahui apa yang terjadi pada gurunya itu Sementara itu Regen hanya bisa mengurung diri di kantornya Dia juga sangat marah dan merasa jika Jodo sudah menjebaknya Kemarahannya pun terus berlanjut ketika dia dicap sebagai eksper palsu di media sosial Banyak juga kebohongan yang disebarkan mengenai dirinya untuk semakin menjelek-jelekannya Setelah itu Regen lalu kembali ke bar yang biasa dikunjunginya Di sana dia meminta orang-orang di tempat itu bersaksi untuk dirinya Dan mengatakan kepada media jika dirinya bukanlah seorang penipu Namun apadaya mereka malah mengusur Regen dari tempat itu Dan mengatakan tak ingin tertipu lagi dengan apa yang dikatakan oleh Regen Di saat kembali pulang Regen sangat dikejutkan ketika banyak reporter yang sudah mendatangi rumahnya Awalnya Regen mencoba kabur dari mereka Namun tiba-tiba saja langkahnya langsung terhenti Ketika salah satu dari mereka menyarankan Regen untuk melakukan konferensi pers Tak lama berselang mau melihat pemberitaan tentang Regen Yang akan melakukan konferensi pers pada esok harinya Scene lalu berganti pada keesokan harinya Para reporter pun sudah bersiap di ruang konferensi Semua sorotan kamera pun langsung tertuju kepada Regen di saat memasuki ruangan itu Namun dengan santainya Regen malah bertanya kenapa mereka semua berkumpul di tempat itu Seketika saja semua orang di tempat itu menjadi sangat marah Namun Regen beralasan jika hal itu terpaksa dilakukannya karena mereka semua selalu mengintainya Di tempat itu Regen berusaha membela diri atas semua yang ditujukan kepadanya Dia juga menjelaskan jika dirinya adalah seorang esper Tapi dia tak mau menjawab ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai kekuatan pesikis Selain itu Regen menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan mengenai dirinya Namun tiba-tiba pikirannya langsung terhenti Ketika salah satu dari reporter menanyakan Apa sebenarnya tujuan Regen terjun ke bisnis dunia esper Mendengar itu Regen lalu kembali mengingat di saat dirinya berhenti menjadi pegawai kantoran Yang mana hal itu dilakukannya karena bosan dengan pekerjanya Dia kemudian menyiwa sebuah tempat dan membuka sebuah kantor jasa konsultasi Sayangnya Regen kembali merasa bosan dan hendak menutup usahanya Namun tiba-tiba Regen kedatangan seorang klien yang tak lain adalah Mob Mob lalu memberitahukan jika dia adalah seorang esper Dan tujuannya datang ke tempat itu meminta bantuan Regen untuk mengendalikan kekuatannya Semula Regen hanya menganggap jika Mob hanyalah seorang bocah pembohong biasa Walau begitu dia tetap berusaha untuk mendengarkan semua keluh kesan Mob Regen juga memberikan beberapa nasihat dan juga saran kepadanya Namun di saat itu juga Mob secara tak sengaja memperlihatkan kekuatannya kepada Regen Hal itu lantas membuat Regen mendapatkan sebuah ide Dia lalu meminta Mob untuk datang lagi pada keesokan harinya Sejak saat itu Regen pun sangat kagum kepada Mob Namun sejak saat itu juga dirinya tak kunjung berubah sama sekali Dia tak bisa menjadi apapun dan hanya bisa memanfaatkan Mob Regen juga sadar jika dirinya mungkin sudah menghambat kehidupan masa muda Mob Dia juga merasa sangat bersalah karena sudah mengatakan hal yang sangat jahat kepada Mob sebelumnya Setelah itu dengan bangga Regen lalu mengatakan di depan semua awak media jika Mob sudah dewasa Mendengar itu lantas membuat semua reporter di tempat itu sangat marah Namun secara tiba-tiba Semua kamera dan juga barang-barang yang ada di tempat itu mulai berterbangan Keadaan di tempat itu pun langsung berubah menjadi sangat panik Bahkan jodoh sangat tak menyangka jika Regen mempunyai kekuatan sebesar itu Semua orang yang menonton melalui televisi juga sangat tak menyangka dengan apa yang mereka saksikan Setelah itu Regen lalu mengakhiri konferensi pers itu dan meminta mereka semua untuk menulis berita selanjutnya Di saat hendak kembali pulang Mob ternyata sudah menunggunya dan ternyata apa yang terjadi sebelumnya adalah perbuatan Mob Mob berkata jika dia sudah mengetahui semuanya dan bahkan identitas gurunya itu Yaitu orang yang sangat baik Setelah itu mereka lalu pulang bersama Tak lupa Mob juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Regen Scene lalu berganti Terlihat sekti Psycho Helmage yang diperkarsai oleh Mezato sudah semakin berkembang Semula mereka hanya sekumpulan orang yang sudah diselamatkan dan juga sangat kagum kepada Mob Namun kini mereka bahkan sudah memiliki 700 anggota lebih Walau begitu sampai saat ini mereka tak mengetahui siapa Mob yang sebenarnya Sementara itu sekolah Garam akan mengadakan sebuah lomba maraton Mezato lantas mendapatkan sebuah ide Dia kemudian meminta Mob untuk ikut dalam lomba maraton itu dan menggunakan kekuatannya Mezato juga memberitahukan tentang sekte Psycho Helmage yang selama ini sedang mencari Mob Karena itulah Mezato ingin menunjukkan kepada semua anggota sekte itu Siapa pemimpin yang mereka cari selama ini Namun Mob menolak untuk menggunakan kekuatannya Dia sangat yakin bisa masuk 10 besar dengan latihan kerasnya selama ini Terlebih lagi Mob sangat ingin membuat Subomi gadis yang disukainya terkesan dengan kekuatannya sendiri Sayangnya banyak teman-teman Mob yang menagukan semangatnya Kendati demikian Mob tak mau menyerah Dia terus berlatih bahkan di saat sedang bersama dengan Regen Ekubo lalu memberitahukan jika Mob akan menembak Subomi jika bisa masuk 10 besar Mendengar itu Regen lalu mendapatkan sebuah ide Seori harinya dia kemudian mengajak Mob untuk latihan lari bersama Sang adik juga ikut membantu dengan mengerjakan semua pekerjaan Mob di rumah mereka Selain itu dia bersama Tiruki juga menggantikan Mob untuk bekerja kepada Regen Namun secara tak terduga Subomi bersama temannya tiba-tiba mendatangi kantor Regen Hal itu lantas membuat Ritsu sangat panik dan langsung bersembunyi Dia tak ingin Subomi mengetahui jika kakaknya bekerja di tempat tak jelas seperti itu Kedatangan mereka sendiri untuk meminta nasihat asmara kepada Regen Dengan penuh perhatian Regen lalu mendengarkan semua kelukesan mereka Sementara itu Subomi tak sengaja melihat foto Mob dan juga Regen terpampang di tempat itu Subomi lalu menceritakan tentang anak dari sekolah lain yang sedang disukainya Dengan nasihat jitunya Regen lalu menyarankan Subomi untuk langsung menembaknya Setelah itu mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat itu Tapi ternyata Subomi mengaku jika dia hanya mengarang-arang cerita sebelumnya Dia hanya coba mengetahui Regen dan tak ingin temannya tertipu Tak lama kemudian lomba maraton sekolah garam akan segera dimulai Kedua orang tua Mob juga sudah hadir untuk memberikan semangat kepada Mob dan juga Ritsu Begitu juga dengan para anggota Psycho Helmet yang sudah bersiap menunggu di garis finish Untuk mengambil popret dari ketua sekte yang sudah lama mereka cari Sesaat kemudian perlombanya pun dimulai Namun belum lama berlari Mob tiba-tiba terjatuh dan membuat kakinya terluka Kendah tidak demikian Mob tak patah semangat dan bangkit kembali Walaupun sudah dibujuk oleh Ekubo namun Mob bersikeras tak ingin menggunakan kekuatannya Sang ibu yang melihat perjuangan Mob juga sangat bangga Dan berjanji akan memasak masakan enak untuknya di rumah Sementara itu Subomi juga ikut memberikan semangat kepada Mob Namun Mob yang sudah sangat kelelahan sampai tidak memperhatikannya Secara tiba-tiba Regen kemudian muncul dan berniat membantu Mob untuk mempertahankan kecepatannya Namun apa daya Mob bahkan tak bisa sampai ke garis finish dan jatuh tak sadarkan diri Di saat tersadar dia lalu dikabari jika Ritsu Adiknya berhasil finish di posisi ketiga Sedangkan itu para anggota sekte Seiko Helmet sangat kebingungan Dikarenakan ketua sekte yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung sampai di garis finish Di rumahnya sang ibu mulai memasak banyak makanan sembari menunggu Mob pulang ke rumah Sesaat kemudian bel rumah pun tiba-tiba berdering Ritsu lalu hendak membukakan pintu Namun tiba-tiba saja dia sangat panik dan juga sangat terkejut Di saat melihat Soi yaitu bocah dari organisasi cakar yang mereka hadapi sebelumnya bisa ada di depannya Sementara itu Mob yang masih di jalan pulang melihat ada kebulan asap dari arah rumahnya Dan benar saja Sesampainya di rumah Mob melihat tempat itu yang sudah hangus terbakar Walau begitu Mob berusaha menenangkan dirinya dan yakin jika keluarganya baik-baik saja Namun secara tiba-tiba Mob tak bisa lagi mengendalikan dirinya Ketika melihat semua keluarganya yang sudah hangus terbakar Baiklah teman-teman sekian alur cerita Mob Seiko 100 season 2 bagian yang ketiga Bagian yang keempat akan kita lanjut pada video berikutnya Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng dan notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya